Oke ini buahnya sangat rendel sekali Wow Nah ini ya Buahnya jadi semua Alhamdulillah Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan jelena Kak Abel Sayur Di video kali ini saya akan melakukan yaitu pemupukan gambas yang ke 8 pada usia 53 hari Jadi jangka waktunya dari mulai pemupukan yang ke 7 itu 7 hari Ini sudah melakukan yaitu pemetikan 13 hari pada hari ini Jadi 13 hari nanti akan petik hari ini ya Jadi total mendapatkan yaitu 1 ton 8 gintal pada pemetikan 12 hari Kalau yang ke 13 hari ini nanti mungkin bisa pas yaitu 2 ton Itu dalam populasi tanaman yaitu 600 batang Benihnya menggunakan yaitu benih anggun Tavi F1 dari capanah merah Buahnya lebat, warahnya hijau, panjang dan tahan virus Oke sebelum melanjutkan video ini jangan lupa untuk subscribe channelnya Kak Abel Sayur Dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari jelena Kak Abel Sayur Yang jelas untuk memberikan penyemangat untuk channelnya Kak Abel Sayur agar lebih besar Jangan lupa ya Jangan lupa ya Subcribe tombolnya Dan itu pun gratis tidak dikenai biaya Oke langsung saja ini sudah saya rendam Seperti biasa ini takarannya 600 batang yaitu 20 kg Yaramila NPK Yaramila Jadi ini sudah saya rendam tadi malam Sudah larut Kalau sudah larut kita masukkan ke dalam kolam seperti biasanya Oke untuk seluruh petani dimanapun Anda berada Saya pesan kepada seluruh petani dalam berbudaya sayur mayur Yaitu kita harus teliti ada hama apa Kemudian sudah terkena becak atau belum Yaitu kita harus rutin melakukan penyemperian Tiga hari sekali atau dua hari sekali Dan obatnya pun harus tepat sasaran Oke langsung saja Biar tidak lama dalam proses pengumpulannya Saya menggunakan kolam Hanya memakan waktu yaitu 10 menit Atau 15 menit Jadi tidak capek kita menggindung grigen Untuk dikocor setiap batangnya Karena pengocoran pada tanaman gambas Kalau menggunakan grigen itu hanya sampai ke umur 25 hari Jadi kalau sudah mulai pembuahan Karena buah gambas itu pada setiap daun ada buahnya Membutuhkan nutrisi yang banyak Kalau hanya menggunakan grigen Di sekeliling akarnya Maka yang kena tidak maksimal Beda dengan menggunakan pengocoran sistem drip Yang disedot dengan alkon Nah itu semua bedengan akan basah dengan pupuk Oke langsung saja kita masukkan ke dalam kolam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kalau sudah dimasukkan ke dalam kolam Pupuknya kita aduk dulu Agar merata airnya bercampur dengan Pupuk Yaramilla NPK itu tadi Oke setelah kita aduk nanti kita seklot ke lahan gambas ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kawan! Oke kawan ya seperti yang ada di belakang saya sudah rata semua Pupuknya kemudian langsung kita lakukan penyedotan Terima kasih telah menonton! 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 kopi maka buahnya juga akan banyak seperti ini Oke guys Alhamdulillah ya kompokannya udah selesai jadi 600 batang ini pokoknya yaitu 20 kg jangan takut apabila pupuk itu kebanyakan ya karena gambas ini kalau tidak banyak pupuk maka buahnya akan menguning isut kering itu salah satunya yaitu kekurangan nutrisi karena apa setiap ketiak daun itu gambas ada buahnya apabila makanannya kurang maka dia tidak akan jadi Oke mungkin hanya ini yang biasa sampaikan dalam proses sistem penanaman gambas dari jernyaka April sayur semoga bermanfaat bagi seluruh petani dimanapun anda berada tetap sehat selalu jaga kesehatan kemudian semoga keluarganya menarik keluarga yang sakinah mawadzah warahmah dan panennya melimpah bisa pergi ke makah dan matina Oke saya akhiri dan taufik walita ya warita walaikum warahmatullahi wabarakatuh